Pemerintah Kota Palembang bersama Dinas Pendidikan rencananya akan membuka sekolah tatap muka secara terbatas tahun ajaran baru 2021. Untuk memastikan proses belajar tatap muka di setiap sekolah aman dari paparan virus corona, Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau setiap sekolah membentuk tim Satgas COVID-19. Tim Satgas tersebut akan melakukan pengawasan dimulai mengantar anak, tiba di sekolah, setiap siswa yang masuk sekolah wajib mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan memastikan jarak bangku duduk antar siswa. Tersebut memang memungkinkan untuk kita lakukan tatap muka, ya akan kita lakukan tatap muka dengan beberapa syarat. Misalnya jumlah siswa yang hadir hanya 50%, jarak antar kursi ada lebih dari 1 meter, dan sebagainya ya. Ada cuci tangan, ada pengukur suhu, dan sebagainya. Jadi nanti kita belum bisa pastikan apakah memang dibuka di bulan Juli atau tidak secara offline atau masih online, akan ditentukan lagi di lewat rapat. Mungkin ada Satgas Pak sendiri Pak, akan disediakan di setiap sekolah Pak. Di setiap mana? Untuk setiap sekolah Pak, Satgas Pak? Ya, kalau memang nanti diberlakukan, ya saran kita tetap ada ya. Paling tidak Satgasnya adalah orang-orang dari sekolah itu sendiri ya, mulai dari pihak guru, karyawan lain, ataupun dari security. Itu bagian dari Satgas juga, yang mengawasi kepatuhan siswa untuk supaya tetap pakai masker, ya tidak berperumun, rajin mencuci tangan dengan air pengalir. Nah, setelah pun itu yang kita harapkan nanti artinya Satgas itu yang lebih maksimal adalah Satgas yang dibentuk oleh sekolah masing-masing. Selain itu, sekolah harus mempersiapkan fasilitas protokol kesehatan seperti menyediakan fasilitas tempat cuci tangan di setiap pintu kelas, dan menyiapkan masker gratis bagi siswa yang tidak menggunakan masker.